hai 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 wawasan Injil dinten meniko seloso Gang Salmei Kaleha wukali dosok Kapetik saking Injil Yohanes bab sedoso ayat kalih likur ngantos dumugi tigang dosok naliko samono pinuju riyoyo berkahan pada leman suci ing Yerusalem lan beneri mongso mbediding gos Yesus tindak tindak ono ing pada leman suci ing serambi Suleman wong-wong Yaudi nuli podong rubung lan matur tasih sepinten dangunipun anggen kulo kedah ngantuantu menawi panjenengan meniko milo sang kristus kulo aturi bloko suto dateng kulo gos Yesus paring wang sulan kowe wis dak belakani nanging kowe orang ngandel pakarian sing dak tindak ake atas asmaning ramaku iku sing aweh pasak sen mungguing aku nanging kowe orang ngandel awet kowe orang kakelebu wadus wadusku wadus wadusku ngurungoake suaraku lan aku ngerti marang wadus wadusku lan wadus wadusku podo tutburi aku wadus wadusku mau dak paringi urip langgeng saklawase ora bakal kati wasan lan ora bakal ono wong sing kerebut soko tanganku awet ramaku sing mare ngake wadus wadus mau marang aku lueh agung tinimbang sopo wai ora ono wong sing bison nyolong wadus wadus iku soko asto dalem aku karuromo iku siji makatan injil dalem gusti poro sedulur kukabeh pinanggih malih gih mugi tansah sehat bahagia lan semangat amin wawasan injil dinten meniko meratila akan kados pundi tiang tiang yaudi tetep boten pitados dumateng gusti yesus engkang dados sang kristus meniko salah setunggal tantangan engkang dipun adepi dening gusti yesus anggeni pun martosaken keratoning Allah wontening gesangipun jenengi wong nekwis ora percaya ora ngandel kuwi pancen anggel di causi masuk anopo mawon gitu pancelengan nating adepi tiang ingkang mekatan ingkang boten pitados dinasehati dikandani dikai masuk anopo wahi kuwi anggel mergane opo ya kuwi mau mergane ora ngandel tiang ingkang boten pitados meniko tiang ingkang taseh ngegeki kasunya tane dewi jadi wong sing ora percaya uinduwen ni kebenaran kebenaran dirinya sendiri sing isih di cekali sing isih di ukemi nah tiang tiang ingkang mekatan yang di causi kebenaran lain kasunya tane meniko boten menggampil mentang amarki sampun gadai kasunya tan putawi kebenaran engkang dados sepenganipun nah tiang tiang yaudi meniko gadai kasunya tan bileh mesias utawi sang kristus meniko tedak turuning dawud lan angginipun rawuh meniko ngasto kamulyan koyo ratu sing kagungan kuoso engkang mengedap edapi agusti Yesus meniko rawuhi pun boten kados ratu lemios we ono ing kandang koyo wong oraduwe tur boten kagungan kuoso dudu ratu dudu pejabat dudu wong suge namung putranipun marialan yusuf tukang kayu namun ni ko kagem tiang tiang yaudi angen di pracoyo yen yusus meniko mesias prami lo kusti Yesus buk menawi nge bingong nge ngadepi tiang tiang engkang mekatan ranceng kusti Yesus paring pangan diko nanging kowe ora ngandel awet kowe ora kelebu wadus wadusku wadus wadusku wadus wadusku ngurungo ake suaraku lan aku ngerti marang wadus wadus ku lan wadus wadusku podo tutburi aku nah kusti Yesus ranceng ngendiko mekatan tiang tiang yaudi ngkang boten pitados mboten ka lebut wadun ngk pepantaning wadus wadus dalem seng kowe yawis buk menaw ya ngoteng ghe yawis lah orang percaya dikandani piye pie yawis orang gelem nompo yawis dipeksao yaw tetep angel malah awake dewe stres dewe gih pun saking pengalamanipun gusri Yesus meniko awake pun piambak sagde sinau ghe ingkang sepisan Yang awa idewe kepingin dadi wong sing pitadus dumateng gusti Pramilonggi kita kedah pitadus kanti tulus, kanti ikhlas Lang boten mawi pamrih-pamrih pribadi opo meneh kadunya Maksudnya wong sing pracoyo marang gusti kuih mergon duwe pamrih kadunya Nak jaman bian kuih wong pengen dadi katulik Kuih pracoyo karo gusti yesus, wih pitadus Ning alasane ben entuk sembahku, ben entuk burger, ben entuk roti Utau wana jaman saiki yo Alasane nikah lan lioliani Nah pitadus dumateng gusti meniko pamrih-pamong setungga Injih meniko kawilu jengan langgeng, gesang langgeng Laling kangkapin kali, pitadus meniko ngemot konsekuensi Kudu ninggal kasunya tani diwi Kudu ninggal kebenaran-kebenaran sendiri Supatus menopo awaipun piambak saget nampi gusti yesus Koyo gelas nek wis kebak banyu Wih uraiso di iseni meneh Di isenono malah kebuang banyu ni Premilu lajeng mengosongkan diri Kebenaran-kebenaran sendiri dibucal Supatus lajeng saget nampi gusti sakwetahipun Nanging yan awaipun piambak Tetep ngegeki kasunya tani diwi Sing wis ditompo soko jaman cili Sing ditompo soko tradisi-tradisi liani Dudu tradisi katulik Namun ni pola jeng panggil Ngi Muntun lu tiang katulik Nganti sepuh piperacoyoyan Nampo komuni kuwi ngelebur doso Jadi Sergeb nenggrijo Sergeb nampo komuni Nengyo sergeb gawe doso Mergoni apa Sakwari nampo komuni kuwi terus Rumong so Dusani wis lebur Nah terus esok gawe doso meneh Nampo komuni meneh Gawe doso meneh Nampo komuni meneh Namun ni ko contoh Tiang ingkang Kepingin pita doseng gusti Neng tetep ngegeki Kapita dosani diwi Kasunyatani diwi Namun ni ko Angel terus anek dikandani Kui salah Orangono kuwi Angel Padahal Apa ipun piambak Saming ngertes Gik Bileh Nengkang ngelebur doso Meneh ko Sakramen Lisah suci Lan Sakramen Toba Ramilo mugi-mugi Lumantar Injil dinten meniko Kulo panjenengan Sansoyo saget Mbangun Kapita dosan Nengkang Leres Nengar sodalem gusti Sansoyo nilar Kasunyatan 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 Piambak Nengkang Cengkah Kalian Kasunyatan Dalem gusti Lanugi Kasunyatan Nengkang Kaparingakan gusti Lumantar Pasamuan suci Ugi Kita Tansah Saget Mudi Pitadus Nengkusti Meniko Kadus Pundi Kita Sansoyo Pasrah Sansoyo Tinar Buko Nampi Gustilan Sabdo Sabdo Dalem Wontening Gesang Kita Saenggo Kandimekaten Kapita dosan Kita Meniko Ugi Nuntun Kita Sansoyo Pasrah Sakwet Tahipun Wontening Asto Dalem Wontening Kasunyatan Dalem Pramila Wontening Teks Kitab Suci Kita Emot Aku Ikit Dalam Kasunyatan Lang Urit Yan Awai pun Piambak Sansoyo Pasrah Tuburi Gusti Wontening Margit Dalem Lan Kasunyatan Dalem Awai pun Piambak Nampi Gesang Pinu Jualah Sak Meniko Sarto Ing Salami Lam Nipun Salam Sehat Salam Bahagia In Ak K интересно approached De finalement Sometimes Gesang Feel of Lori Sarto Dogs